Sebanyak 4 ASN Deliko Pemka Patanghari mendapat penghargaan dan tunjangan prestasi kinerja. Penghargaan ini diberikan secara simbolis oleh Sekta Patanghari Muhammad Azad, usai melaksanakan upacara gabungan dalam rangka peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023. Usai mengikuti upacara gabungan di halaman kantor bupati dalam rangka peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023. Selasa pagi 19 Desember 2023, 4 orang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Patahari diberikan penghargaan berupa viagam dan tunjangan prestasi kinerja. Penghargaan ini diberikan oleh Sekretaris Daerah Setempat Muhammad Azad kepada 4 orang ASN yang berprestasi, diantaranya Kepala Dinas Kominfo Amir Hamzah sebagai Kepala Dinas terbaik di tingkat Provinsi Jambi yang peduli terhadap radio pemerintah hingga diakui oleh Kementerian Kominfo. Atas prestasinya, ia juga mendapat tambahan penghasilan pegawai atau TPP berupa tunjangan prestasi kerja senilai Rp11.377.000. Selain itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Tesar Arlin mendapat penghargaan atas prestasinya yang mengerbitkan sertifikat tanah milik pemerintah daerah dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jambi, sehingga mendapat tunjangan tambahan senilai Rp11.377.000. Penghargaan ini juga diberikan kepada bawahannya yakni Izal Fahlevi, sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeda, serta dengan tunjangan senilai Rp6.312.000. Sementara itu, piaga penghargaan dan juga tunjangan ini diberikan kepada seorang bidan ahli muda Dewi Kurniasi yang bertugas di Desa Penorokan Kecamatan Bajubang, yakni terpilih sebagai role model karena berpartisipasi dalam praktek mandiri di tingkat Provinsi Jambi tahun 2023, yakni dengan tunjangan penghasilan senilai Rp4.776.000. Tentu hal ini menjadi motivasi bagi pegawai-pegawai yang lain, karena kita yakin dan percaya banyak job-job yang lain atau kesempatan yang lain bagi teman-teman kepala OPD yang lain yang harus juga memperjuangkan atau menginginkan pesat kerja yang baik seperti itu. Karena apa? Pertama, tentu kita ingin meningkatkan citra pemerintah, ingin meningkatkan kinerja aparatur, bahwa kinerja aparatur bukan saja milik kepala OPD, tapi juga adalah staf-staf yang ada. Sekedah Patanghari Muhammad Azan juga berpesan kepada empat orang ASN yang telah menerima penghargaan tersebut agar tidak berpuas diri. Sebab sebagai abdi negara, mereka juga diminta untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih maksimal lagi ke depannya.